Hai semuanya, balik lagi nih dengan Nadir Oke lah John, kali ini Nadir akan memberikan informasi kepada kalian semua Baru-baru ini, Poppy Amalia memposting sebuah momen bersama Bang Bilisha Putra di kediamannya Seperti yang kita ketahui John, kalau Bang Bilisha Putra dan Mbak Poppy bertemu Sudah pasti bakal ada pembahasan serius yang akan dibicarakan Tapi anehnya John, kali ini Bang Bilisha Putra bukan mau membahas tentang hubungannya Dengan sang kekasih Amanda Manopo Namun akan membahas tentang masalah finansial atau yang berhubungan dengan uang Di video itu juga, Bang Bilisha menyebutkan kita bahas masalah finansial keuangan untuk masa depan Tutur Bang Bilisha Putra Wah, jadi penasaran kan John? Apa emang betul nih Bang Bilisha Putra sudah mempersiapkan semuanya untuk kehidupannya bersama Amanda Manopo? Atau ada hal lain nih tentang keuangan Bang Bilisha Putra? Gak usah berlama-lama lagi dan selamat menyimak video ini Yuk, mari Aku lagi bersama Bang Bilisha Putra Oh, kenapa Bil? Bil, gue bahas apa loh? Bahas mengenai finansial Masalah uang untuk masa depan Wih Ini agak kering Banyak banget duitnya atau bingung kalau dimana? Ya, ntar kita bahas Kita ngomongin di sini ya Ini lama-lama jadi orang penggadaian Oh, ya, 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 ya Ayo, ya, ya Ayo, ya, ya Wih, dih 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 Sama Mbak Popi Dulu sebelum pacaran-pacaran sebelumnya sedalam ini gini? Ya, ya Sangat Belum baik Cintai Dia sendiri yang ngomongin saya Sebabila Saya nggak tahu kalau dia Udah putus sama masyarakatnya Dan dia Saya Terlalu banyak bicara juga Cintai Ya, kalau boleh jujur Ini gue cerita nih sama lo Ini ya Gue bener-bener Memang baru intraktasi Gue harus bayar 1 tahun Rumah gue kan Ya, gue uji juga begitu Sekarang lagi Terima kasih